Selamat malam ya buat teman-teman yang di Yogyakarta 87.9 Arma 11FM, JFM Semarang, Karavan FM Solo, Prima Radio Surabaya, dan kita udah dapet ada yang Whatsapp kita, sebelum dibacain, banyak-banyak, mau dibacain semua, entah lho, yang beruntung aja, yang beruntung, esik, kayak undian dia, oke, nah tapi sebelum saya bacain, saya mau ingetin dulu nih, karena makin banyak saya mau ingetin ya, Whatsapp, ayo Whatsapp di 089676892892, atau telepon aja, daripada Whatsapp mungkin message, mungkin kalau mau ngobrol langsung boleh ya, telepon bebas pulsa di 0800 140 9191, nah ada yang Whatsapp, ucapan dulu, dari Dimas, Dimas, thank you, Dimas bilang congrats buat yang nonton, buat program barunya, terima kasih Dimas udah dengerin kita, selama-lama ini, semoga diskusi, aduh diskusi lagi kan, obrolan, inspiratif, sedap, diskusi inspiratif, gak terlalu berat, Disti, Disti ada mau nanya, Disti bertanya begini, apakah, kita bisa hidup dari passion, emang cukup Bill? nah, ini kadang-kadang buat Disti ya, dan buat mungkin power people yang lain, banyak yang punya pemikiran adalah, kalau kita milih passion, itu hidupnya bisa gak cukup, gitu, padahal, loh, yang tadi saya bilang, kalau saya passionnya di makanan, gitu ya, saya passionnya makanan, ketika, kalau saya jadi, sekarang ini udah jaman, udah ada gojek segala macem kan, jadi saya cooking dari, saya masak dari rumah, yang order saya tuh bisa mau di Kalimantan, mau di Papua, mau dimanapun juga, juga bisa, karena logistik sekarang udah makin murah, delivery bisa satu hari, dan seterusnya, jadi, mungkin yang selama ini paradigma yang salah adalah, saya dulu kuliahnya apa, misalnya, akutansi, saya kerja di bank, gaji saya 10 juta, cuman saya punya passion makanan, nah, bisa gak, gitu, sebenarnya kalau ditekunin, bisa, apapun, apapun itu bisa, kok, gitu, oke, kembali ke produser Q, Mr. Producer, gimana? terus, terus, ini mau nanya yang Diri, boleh nih, gimana? oh, ya, tahan, dia, dia tahan dulu ya, lu tahu dongnya, kita bakal ngobrol sama Diri, iya, oh iya, oh iya, kan, menang udah, tapi medianya belum diambil, iya, 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 bisa gitu, ya kan, oke, sebelum kita lanjut ya, Bill, menanya nih, menanya, orang sukses kan biasanya, dibalik orang yang sukses ada istri yang, gitu ya, yang cantik, yang cantik istri, iya memang, tapi, pertanyaannya bukan itu, oke, punya role model gak? punya, siapa? kalau dari kecil ya, obviously ya, zaman dulu bukan teknologi, ya dari kecil ada, ada, apa, orang tua, ayah, ibu, gitu ya, tapi, thank you banget udah nanya ini, karena mungkin, I wanna give, oke ya, penghargaan kali ya, buat, buat seseorang, yang namanya John Medallia, John Medallia, John Medallia, dia ini adalah, dulu adalah mentor saya, ketika saya pulang dari Amerika, kuliah, masuk kerja, dulu saya kerja pertama kali di Nike, saya punya atasan langsung namanya John Medallia, dia itu orang-orang Philippines, yang gak banyak ngomong gitu ya, dan, apa, ngajarin saya banyak banget, gitu, dari yang saya pertama kali, namanya pertama kali kerja lah, jadi gak ngerti mesti di kantor kayak gimana, etika kerja gimana, etika komunikasi gimana, itu gak ngerti sama sekali, gitu, nah, dia ngajarin banyak hal, dan, kalau buat Power People yang udah pernah baca buku yang on top, disitu ada dua bab, yang satu adalah just perform, itu ketika saya nanya ke John yang, John, saya nih gak dapet respect dari tim saya, saya mesti gimana, dan dia jawab cuma dengan dua kata, just perform, gitu, artinya kalau kita perform, akhirnya orang-orang di tim kita akan melihat, oh, memang lo pantas untuk gue respect, gitu, nah, yang kedua adalah ketika saya masuk ke ruangan dia, kemudian saya bilang, laporan nih, John, saya ada masalah, dah, 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 mesti gimana? terus dia nanya, what do you think? terus saya bilang, lo, gak tau, that's why I'm coming to you, and I'm asking this question, untuk dapetin solusi, dia ngomong gini, Billy, jangan pernah lagi datang ke ruangan saya hanya untuk menceritakan masalah, don't bring problems, bring solutions, nah, dua ini yang ada di bukunya yang on top, dan kenapa saya ceritain ini, Karena sejak bulan Oktober si John berjuang dengan kankernya Dan unfortunately hari Senin kemarin dia perjuangannya udah selesai Aduh sedih gue Sedih Terima kasih So sorry to hear that May he rest in peace Okay What's the greatest learning? I mean if you can say something Ini kalo bisa-bisa sebut salah satu yang bener-bener dipelajarin dari mentor John Apa itu? Banyak banget Dan tadi dua itu yang akhirnya paling enak banget Dan kemudian His legacy akan selalu ada di dalam buku yang on top Yang udah dibaca oleh banyak-banyak anak muda Indonesia Meskipun dia seorang Filipino Orang Filipin Tapi dia punya legacy Ya itulah Yoters Ratusan ribu Yoters di Indonesia Yang Waktu itu sebelum dia meninggal juga kita udah Apa kita udah doain dan kemudian kita juga udah sampein ke istrinya bahwa We thank him very much Wow Powerful Mentor perlu banget men Mentor perlu banget men Kita bisa mencapai kesuksesan itu Pasti karena berkat dari orang-orang sekitar kita lah Jangan pernah kita jadi orang yang arogan bahwa Eh gua ada di posisi sekarang ini karena memang gua hebat Yes oke You are mungkin cerdas Mungkin kita kerja keras segala macem Tapi Jangan pernah apa ya Lupain Jasa dari orang-orang di sekitar kita Dan penting banget untuk mentor gitu Karena Kalo kita ga punya mentor Kita akan kejeduk kiri kanan Kita akan jatuh di lubang gitu Tapi kalo ada mentor Mentor bisa ngasih tau kita gitu Eh nanti nih 10 meter di depan lo akan-akan begini Jadi kalo bisa lo begini gitu So Find mentor Find mentor ya Penting ya Penting ya Banget Oke Wow Ini kayak Dari segmen 1,2,3 ketawa-ketawa toto nya Ya udah Oke oke Kita harus Kan diskusinya harus seru Oh broannya harus seru Bro Oke Nah karena abis ini kita pengen tau nih Dari Power Power People Apa sih pertanyaannya Apa sih yang pengen dia Dengar Dari seorang Billy Boone Right Jadi Power People jangan kemana-mana Bener ya Jangan kemana-mana Saya ingatin lagi Stay with us Tetap di Power Talk Inspira with Yang nonton Saya nanti dan Itide Dan tam Oke Terima kasih.